Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, atau malam semuanya Saya Auzan disini akan mempraktikan bagaimana caranya membuat peta lahan kritis area hutan di suatu kabupaten atau kota Lalu pada praktik kom ini dibutuhkan 3 buah data Yaitu shapefile batas administrasi Yang saya pilih itu Kabupaten Gunung Kendo Kemudian shapefile penggunaan lahan Bisa dipilih penggunaan lahannya tahun 2009, 2011, ataupun 2017 Dan shapefile lahan kritis Untuk shapefile penggunaan Dan lahan kritis Karena ukurnya ini sangat besar Sehingga bagi kalian yang Yang punya komputer atau laptop yang seadanya Mungkin kita langsung saja Untuk memasukkan data yang telah dipotong Masukan dulu batas administrasinya Lalu penggunaan lahan Dan lahan kritis Setelah itu kita buka processing toolbox Lalu cari fix geometris Masukkan Masukkan data penggunaan lahan Atau tempat penyimpanan Dan namanya Lalu klik hand Lalu lakukan hal yang sama pada Data lahan kritis Gunung Kido Tahapan ini dilakukan karena SHP yang saya dapat dari website tersebut Tidak dapat diolah di Kyogis Oleh karena itu Saya melakukan tahapan ini Kita hapus saja yang Yang belum diperbaikinya Kemudian kita buka data attribute Dari data penggunaan lahan Setelah itu kita hapus Kita hapus data attribute yang Data attribute yang selain hutan Oh ya kita start Kita toggle editing mode dulu Hapus Lalu save edit Nah Dapat terlihat disini yang tersisa hanya Data hutannya saja Kemudian kita ke processing toolbox lagi Lalu cari Intersect Masukkan data Lahan kritis Sebagai inputnya Lalu Masukkan data penggunaan lahannya Sebagai overlaynya Kita simpan ke file lagi Setelah It is Save Klik run Nah Ini dapat terlihat Ini data hutan yang telah dimasuki Dengan data lahan kritis Setelah itu Kita lakukan simbologi Pada data lahan kritis Yang telah di intersect Sebelumnya Klik kanan properties Sim Pilih kategori Value nya Folder path Klik classify Lalu kita atur Urutannya itu Tidak kritis Potensial kritis Tidak Agak kritis Kritis Dan sangat kritis Kita pilih warna ini Color ram nya Lalu untuk setiap fill nya Kita Matikan outline nya Atau stroke nya Because That akan widget Pilih warna va Sampai Server Kritis Musik Jep Jep Sh K350 Sampai lalu klik apply oke nah nah kini telah terlihat bagaimana persebaran lahan kritis area hutan di kabupaten gunung kidal tahun 2011 setelah melakukan klasifikasi lahan kritis area hutan kita langsung saja dengan membuat layoutnya dengan cara buka print layout kasih jodoh setelah itu buka menu ada item add map masukkan data peta setelah itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.